Ya, Sinteyong kasih kisih-kisih kapan Martin Payas bisa bergabung tim Nas Indonesia. Mirwan Suwarso menyebut Komo tak mungkin rekrut Tom Haye. Dan, perlukah juara piala AFF menjadi target Sinteyong di tim Nas Indonesia? Simak selengkapnya disini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, Martin Payas sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Penjaga gawang kelahiran Belanda ini sudah menjalani sumpah janji setia di Jakarta pada April lalu. Tapi sampai sekarang belum jelas apakah Martin bisa segera membela tim Nas Indonesia atau tidak. Sebab proses kepindahan federasi Payas masih terus berlangsung. Ya, pelatih tim Nas Indonesia Sinteyong sendiri tidak memberikan jawaban pasti ketika ditanya kabar terkini mengenai Martin Payas. Sinteyong bahkan mengaku harus berhati-hati berbicara mengenai hal itu. Sinteyong meminta publik untuk menunggu hingga akhir Mei 2024 untuk melihat kepastian kabar mengenai proses perpindahan federasi yang dilakukan Martin Payas. Lebih lanjut, Sinteyong juga berharap masyarakat memberikan doa dan dukungan agar Martin Payas bisa segera menjadi bagian dari tim Nas Indonesia. Ya, kehadiran Martin Payas di tim Nas Indonesia memang sudah sangat ditunggu. Terutama setelah melihat latar belakang sang keeper yang berpengalaman di R Divisi dan Mayor League Soccer. Martin Payas diharapkan bisa membela tim Nas Indonesia pada Juni mendatang dan diketahui tim Asuhan Sinteyong akan menjalani dua laga kandang di SUGBK pada bulan tersebut. Tim Nas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina. Keduanya merupakan laga lanjutan kualifikasi Pera Dunia 2026 Zona Asia. Sebelumnya anggota ESKO PSSI Arya Sinulingga juga memberikan jawaban serius ketika ditanya mengenai kabar terkini proses perpindahan federasi Martin Payas. Arya hanya meminta publik untuk menunggu saja. Ya, KOMO 1907 menutup pintu untuk merekrut pemain tim Nas Indonesia Tom Hayi dalam bursa transfer musim panas. Perwakilan pemilik KOMO 1907 Mirwan Suarso mengkonfirmasi hal tersebut. Pihak klub inilai Tom Hayi tidak memenuhi standar klub untuk mengarungi seri A pada musim depan. Gak mungkin ya rekrut Tom Hayi. Kami sudah melihat dia dan dia tidak memenuhi standar untuk mengangkat tim. Jadi pelapis mungkin bisa, tapi pelapis ketiga, kata Mirwan. Saat terpentas di seri BE, KOMO 1907 sempat berencana merekrut Tom Hayi. Namun hal ini batal terrealisasi. Proyeksi tampil di seri A menjadi salah satu alasan gelandang 29 tahun ini tidak bergabung dengan klub berbasis di kota KOMO tersebut. Kami pernah melihat Tom karena cocok di seri B. Tapi untuk ke seri A belum tentu. Jadi kami masih belum berani. Venezia juga akan melakukan hal yang sama jika lawas ke seri A. Tentu akan mencari pemain baru juga. Kalau tidak ya mereka bisa turun lagi ke seri B. Ujarnya. Lebih lanjut alasan tidak mendatangkan Tom Hayi karena tempat untuk gelandang dengan tipe serupa juga sudah penuh. Setidaknya ada lima pemain dengan posisi yang biasa ditempati oleh Hayi di lapangan hijau. Mereka adalah Alessandro Belemo, Daniele Baseli, Ben Lashineconi, Matthias Browner, dan Oliver Abdelgaard. Dan ini membuat Tom dinilai kurang prospektif untuk KOMO. Tapi kami masih kekurangan pemain nomor 8 dan 10 yang harus dinamis serta agresif. Sedangkan Tom sendiri kan bukan tipe seperti itu ya. Karena kami butuh permainan pressing. Tom tipe pemain quarterback dengan umpan akurat dari belakang. Bukan tipe pemain pressing. Jadi secara sistem tidak sesuai dengan permainan kami. Ucapnya. Sebelumnya Tom Hayi dihubungkan dengan KOMO, usai pisah dengan S.I. Rinfine. Media lokal Belanda memberitakan terdapat kemungkinan Hayi merapat ke KOMO, sang pemain sempat didekati oleh klub tersebut pada musim lalu. Ya, sementara itu PSSI sendiri akan memperpanjang kontrak Sinteyong sebagai pelatih tim nasi Indonesia sampai 2027 nanti. Lalu pertanyaannya apakah target juara piala AFF yang kini bernama Asian Champions masih perlu? Ya, Sinteyong sudah membuat tim nasi Indonesia lelos dari babak grup Piala Asia 2023. Dan ini sama dengan pencapaian Thailand. Indonesia dan Thailand sama-sama gagal di babak 16 besar. Pelatih asal Korsel ini juga membuat Indonesia U23 lolos dari babak grup Piala Asia U23 2024. Vietnam juga mencapai hal yang sama meski The Young Golden Dragon tidak melaju ke semifinal. Di dalam kejuaraan ini sebagai tolak ukur prestasi di level kontinental, Indonesia terbaik dibandingkan wakil Asia Tenggara lainnya. Tapi apakah gelar King of Asian otomatis milik Indonesia? Tidak. Selama belum pernah juara piala AFF, maka gelar King of Asian tidak akan disandang Indonesia. Bahkan setelah meraih medali emas SEA Games kemarin, gelar ini belum pantas dipakai. Memang secara peringkat Indonesia berada di angka 134 pun, masih di bawah Thailand di 101 dan Vietnam di 115. Apalagi kalau Australia di peringkat ke-24 dihitung, maka ini bukti bahwa Indonesia bukan King of Asian saat ini. Masalahnya banyak kalangan yang menilai piala AFF tidak perlu dikejar. Bersaing di piala Asia atau bahkan piala dunia dianggap jauh lebih mulia. Istilahnya, piala Ciki bukan tolak ukur. Namun, Indonesia belum pernah menjadi juara AFF. Sebenarnya pencapaian terbaik Indonesia hanya runner-up saja. Malah Indonesia jadi tim spesialis runner-up. Indonesia 6 kali loh jadi runner-up. Yang ini untuk edisi 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Dan piala AFF untuk edisi 2020 adalah pencapaian terbaik Shin selama menangani Indonesia di kejuaraan. Negara ter sukses di piala AFF adalah Thailand sebanyak 7 kali, Singapura 4 kali, Vietnam 2 kali, dan Malaysia pernah 1 kali. Kanannya juga Indonesia tidak masuk perkumpulan The King of Asian. Shin juga sudah 2 kali memimpin Indonesia di piala AFF. Hasilnya runner-up dan semifinalis di tahun 2022. Nah, apakah 2 hasil ini sudah cukup memuaskan bagi PSSI? Selama 4 tahun bersama tim nasi Indonesia, belum ada piala atau gelar juara yang berhasil diraih oleh Shin Taeyong di semua level usia. Piala AFF U19 2022 gagal diraih, masih games 2021-2022 juga tidak tercapai, dan juga gagal di 2 edisi piala AFF. Tapi untuk level benua, Shin juga baru bisa membawa Indonesia sebagai tim kejutan. Piala ASEAN U20 tidak lolos di babak grup, piala ASEAN U23 semifinalis, dan piala ASEAN ke-16 besar. Kalau dibilang, dan bisa dibilang, Shin sudah menjalani proses panjang untuk membangun tim nasi Indonesia. Lalu apakah proses itu selesai? Kalau tujuannya Asia atau bahkan dunia, maka prosesnya masih akan panjang. Tapi kalau bicara level ASEAN, bukan lagi bicara proses. Thailand misalkan yang rutin tampil di piala ASEAN meski tidak pernah juara, nyaris tidak pernah memandang piala AFF sebelah mata. Dari edisi ke edisi, pemain terbaik yang selalu dimainkan Thailand di piala AFF. Dan Thailand juga menjadi satu-satunya tim ASEAN yang belum pernah dikalahkan tim nasi Indonesia di era kepelatihan Shin. Vietnam yang sempat jadi representasi jagoan ASEAN di peringkat FIFA, Sudah dikalahkan, Vietnam bahkan takluk dengan skor 0-1 saat bermain di Jakarta. Lantas dihajar 1-4 saat bermain di Hanoi. Dan kebetulan, kans Indonesia bentrok dengan Thailand akan terbuka di piala AFF 2024. Kalau nggak satu grup ya, kemungkinan terbesarnya adalah bentrok di babak semifinal atau final. Nah, bisakah Shin Taeho mengalahkan Thailand dan menjadi juara AFF selanjutnya? Oke, target akan menjadi kata kunci. Dua target PSSI di Piala Asia dan Piala Asia U23 berhasil diraih. Karena juala piala AFF harus ditarget juga dong. Ya, fase Shin membangun ulang tim nasi Indonesia kiranya sudah rampung. Regentrasi atau permajaan besar-besaran sudah lewat. Meski belum sempurna, squad yang solid sudah mulai terbentuk. Jadi kini saatnya membetik hasil dari proses 4 tahun terakhir. Ya, proses memang terus berjalan. Tetapi harus ada juga hasil yang dicapai, toh. Dan di Piala AFF 2024 rasanya sangat realistis untuk diraih. Terima kasih telah menonton! Intil dan lain